hai 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 silahkan ini adalah markasnya masar mantap guys jadi baik sekali oke guys persiapan sisa satu ekor lagi guys tadi malam oke teman teman halo teman teman setelah beberapa bulan tidak camping dan bermalam di hutan kali ini saya pergi lagi camping dan bermalam di hutan untuk berburu ikan semah atau ikan masar rencananya kita akan bermalam 3 malam 4 hari di hulu sungai yang pergi kali ini jebri sebagai motoris dan usuf sebagai juru batu dan saya sendiri riki tujuan kita kali ini akan pergi ke sungai jeklan anak sungai batang kanyau jarak yang kita tempuh kurang lebih 7 sampai 8 jam karena ada jalur tidak bisa dilewati perahu dan harus berjalan kaki menuju tempat kita bermalam nantinya selamat menikmati selamat menikmati ketika Setelah menempuh perjalanan 3 jam, akhirnya kita sampai di sungai Jeklang Sebelum melanjutkan perjalanan, motoris kita Jepri mengganti kipas mesin Karena jalur yang kita lewati sangat dangkal Dan kipas yang dipakai harus sesuai dengan kondisi sungai yang dilewati Dan inilah penampakan sungai Jeklang Sungai Jeklang ini adalah anak sungai dari sungai Batangganyau Biarpun sungai Jeklang ini kelihatan tidak terlalu besar Tapi alur sungai ini sangat beras Jeklangnya Jeklang Inilah perjuangan kita Perjuangan Kehulu sungai Mencari spot-spot yang Terbaik Dan semoga hasilnya Tidak mengecewakan Mantap Selamat menikmati Riam susur Susur guys Batunya disini Sudah mulai besar-besar Dan tebing-tebingnya Semakin tinggi Semakin jauh Itu ada lubang Batu Batu gendang Ini namanya batu gendang Dilihat deh langian Naga turun Oke Ini teman-teman Cantik sekali Guanya Akhirnya kita sampai di bagian Hilil Arung Jeram Dan nama Arung Jeram ini adalah Arung Jeram Naris Sungai Jeklam Perahu dan peralatan lainnya Akan kita tinggalkan sebagian Karena kita akan melanjutkan Perjalanan Ke bagian hulu Dengan perjalan gaji Setelah Menyimpan dan Menyiapkan peralatan Yang akan kita bawa Kita Makan siang terlebih dahulu Karena spot yang kita tuju Lumayan jauh Dan inilah jalur yang dilewati Kita harus melewati tebing Arung Jeram Melewati ini kita membutuhkan Waktu kurang lebih 25 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Telah sampai di bagian hulu Arung Jeram Naris Kita istirahat sementar Sambil melihat spot di sekitar Tidak butuh waktu lama Kita Langsung melihat Kerompolan ikan semah Yang sangat banyak Sekitar ratusan guys Sekitar ratusan guys Oh itu deh guys Tetap guys Jadi Ini spot kita nanti guys Wah itu Adam Masternya tuh guys Nah disitu lagi guys Terima kasih telah menonton! 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 melepas kurang lebih 2 jam berjalan kaki akhirnya kita sampai di lokasi disini kita akan mendirikan tenta untuk spot pertama yang kita lewati rencananya kita akan selam malam berikutnya dan semoga kondisi cuaca mendukung pertualangan kita kali ini selamat menikmati 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 enggak Sarawak oke guys persiapan bro usup siap-siap pergi ke ini tuh buka cunua tetap buku mau pesat 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 peser peser o peser 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 Terima kasih. 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 Inilah situasi yang tidak kita duga. Air sungai tiba-tiba besar dan kita harus pindah tenda tengah-tengah malam untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Dan saat pagi hari, setelah sungai mulai surut, Jeffrey menyuruh teman kita Yusuf untuk melihat ikan hasil kita menyelam tadi malam. Dan saat dilihat, ternyata ikan yang didapat dari malam, ternyata kalinya putus dan ikan semanya habis lepas tersisa satu ekor. Ini ikannya sisa satu ekor lagi, jadi hasil kita terima lancar. serapan ikan masyar satu ekor. Masyarnya satu kilo kurang lebih satu kilo tiga on. Bambro lagi masak nasi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati